Sebenarnya komitmen sih, iya itu aja sih komitmennya luar biasa Tiga tambah dua Sudah lama yang gak nge-vlog deh Kemarin bilang kampung Nengokin kampung, nengokin tanah di kampung takutnya diserobot tetangga Hari ini tuh mau nganterin Nintendo sama PS ke rumah dokter Jadi kan kemarin ada Nintendo, Sega, PS, Xbox, Vbox Hari ini nganterin si Nintendo sama si PS Tuh kotanya Ke Jakarta Selatan Dewes ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Biar di-mix dulu sama makanan yang baru sama makanan yang lama Itu Sertifikat rumah Form Adopsi Sertifikat rumah Tidak 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 P.S kan? iya ini saya udah ceburu langsung halo namanya tapi rasif gue udah ikut suami aku lama karena ini yang dibapet temen nanti dulu apa? kalau ini saya ngoroknya apa? apa? nggak apa-apa apa? angin saya sih punya ini juga dikasih sama pokok saya udah tinggal keluarin dari lah oh iya silahkan dulu aku udah nyampe di rumah barunya P.S iya kan ini mami barunya si P.S nih halo nah gini aku manggilnya emak Aisyah ya biar cepet ya emak lo kenapa kok pengennya adopsi pengennya adopsi ya oh kenapa ya sebenarnya sih karena lihat banyak banget yang terlantar itu sih jadi mereka rata-rata memang emang kalau Mbak Papis itu kan lucu banget ya tapi giliran udah gede makanya yang di shelter rata-rata semua yang udah gede-gede ya ya itu lihat ngeliatnya mungkin aku ngeliatnya lah waktu lucu disayang-sayang terus dibuang jadi makanya kita sebenarnya kalau mau beli sebenarnya kita ada lagi tapi kita memang dari dulu mau maunya adopsi aja sih mau adopsi aku nggak suar suar aku makannya nggak banyak ini adopsi free ini ya adopsi free tapi makannya nggak banyak cuma jajannya yang banyak tapi pas aku ngantur si P.S anaknya sehat nggak? sehat bagus baik prosesnya juga lancar nggak banyak bertele-tele semua bagus sih aku ribetin nggak pas waktu proses nanya? ribetin nggak lama aja ya balesnya ya balesnya eh kan lagi di kampung oke oke tapi menurutku itu mungkin tes juga bisa buat tes juga gitu niat nggak nih adopsi bener nggak jadi aku bilang sama suaminya aku apa-apa emang kita niat banget terus kayak gitu kan jodoh-jodohan kalau jodoh pasti dapet kemarin tuh pas lagi di kampung jadi aku lagi ada acara selamatkan mamah meninggal kan jadi slow respon banget oke oke gitu nyampe sini kerjaan ketumpuk-tumpuk jadi tapi semua baik oke lancar tidak di apa namanya dipersulit langsung bilang aku mau anter minggu ini on time langsung semua lancar kayak bypassnya juga bersih digroomin dulu ya terus sehat diem naik lagi belum 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 kita lagi proses mereka kenal ya karena dengan anti adaptasi adaptasi tapi pas waktu proses adopsi itu yang aku tanya apa aja oh bapak ya iya bapak mana tahan nggak bapak kabur bapak kabur hahaha paling tanya apa rumah rumahnya oh iya rumah kuatan dana iya maria sereho sangat concern dengan kita pemilik ini adobe yang adobe terbarunya apakah dia rumahnya oke jadi banyak minta di videoin gitu kalau nggak ada nama ya kita jadi takut ya minta video cuma untung udah ada nama gitu jadi yang dia concern sekali itu rumah kita bagaimana keuangan kita bagaimana jangan sampai maunya doang iya pas bagusnya kan sama seperti bayi lah itu kan pasti biaya semua itu biaya kerasa ini satu anjing nanti tambah dua pasti lebih iya ada rasa kerasa pasti kerasa gitu itu aja sih yang kita lihat karena apa karena sebelumnya kita juga udah ada dok juga sama yang lain tapi nggak jadi gitu nah terus kita lihat maria sereho ini oke semua lancar dilancarkan maria sereho hahaha nah lihat rasa sereho begini orangnya iya terus anjingnya juga ternyata bagus banget juga ya itu ras bukan apa campur ya iya pure ya iya bagus banget juga kita beruntung dapetnya sereho ini YouTube ya kita lihat dari YouTube terus suami aku love at the first time masih PS dari semua begitu dia langsung bilang aku mau PS hahaha tapi gak di persulita pak he? gak di persulita ya enggak 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 buat teman-teman yang lain sebelumnya atau sesudah dia pelihara anjing gitu atau pas dia pengen punya anjing baru gimana? sebenernya kalau mau punya anjing baru sebenernya komitmen sih iya iya itu aja sih komitmennya luar biasa ya dipikirin yang baik-baik dipikirin yang baik-baik jangan lucunya doang dia lama-lama gak lucu kok lama-lama tua iya 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 biasanya hal-hal kecil kan semuanya harus dipikirin lah ya iya jadi jangan cuma pas lu pada melihat anjing bagus terus iya aku mau adop aku mau adop aku mau adop jangan terus apalagi yang dengan kapasitas rumah kecil terus memaksakan diri untuk adopsi anjing gede jangan bukannya apa-apa eh kamu dengan rumah kecil aja udah penuh sama barangmu terus abis itu kamu memaksain diri untuk biara malamut malamut itu gede belum pipisnya belum pupnya itu gak akan gak bagus untuk kesehatan kamu gitu loh bukannya aku gak mau ngasih enggak tapi better kita sesuaikan dengan kondisi rumah iya betul iya toh jangan sampai nanti kita memaksakan diri iya aku pengen malamut rumah kecil terus abis itu nanti kita jadi manusianya jadi sakit iya ini aja langsung kerasa penuh ya iya kan padahal satu doang iya langsung rasa penuh padahal malamut dua tiga kalinya lebih gede lagi ya iya oke coba kan iya kayak gitu loh kalau kalian ngomong aku judes memang hahaha tapi harus judes ya hahaha tapi terserah lah harus judes gak apa seleksi hahaha pokoknya intinya kalau bisa adopsi aja dari shelter terus anjingnya diurus yang bener jangan cuma buat gaya-gaya abis ketemu lagi ya bye 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 Solo Jonak like abis 윤